Selamat datang di channel Sistem Informasi Akutansi Pemerintah. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai salah satu modul pada aplikasi Sarting. Di antaranya mengenai bisnis proses dan keterkaitan dengan modul lain pada aplikasi Sarting. Selamat menyaksikan. Kamu kenapa? Dari kemarin nangis mulu. Aduh, pusing. Belajar siap, gak ngerti-ngerti. Oh, tuk-tuk-tuk. Tenang, tenang. Aku punya solusinya. Beneran. Aku punya teman-teman yang siap membantumu. Gimana? Dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai modul manajemen kas. Selamat memperhatikan. SPAN merupakan sistem yang mengintegrasikan data dari siklus pengelolaan keuangan negara mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan secara online yang akan membawa perubahan terhadap prosedur kerja, sistem aplikasi yang dipergunakan, dan organisasi ke arah yang lebih baik. SPAN terdiri atas modul-modul yang dapat dikelompokkan dalam tiga proses, yaitu 1. Perencanaan anggaran yang terdiri atas modul penyusunan anggaran 2. Pelaksanaan anggaran yang terdiri atas modul manajemen DIPA, modul manajemen komitmen, modul manajemen pembayaran, modul penerimaan negara, serta modul manajemen kas. Dan yang ketiga ada akuntansi dan pelaporan, yang terdiri atas modul buku besar dan bagian akun standar, dan juga modul pelaporan. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai modul manajemen kas. Kita mulai dari definisinya dulu ya teman-teman. Manajemen kas adalah kegiatan memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas pada waktu tertentu untuk mengetahui kemungkinan terjadinya mismatch, sehingga dapat dilakukan tindakan yang sesuai untuk menindaklanjutnya. Tujuan utama dari kegiatan manajemen kas yaitu untuk menjamin bahwa pemerintah dapat membiayai semua pengeluaran secara tepat waktu dan tepat jumlah. Yang kedua, meminimalisasi biaya atas idle cash. Yang ketiga, memitigasi berbagai resiko termasuk operational risk, credit risk, dan market risk. Yang keempat, menambah fleksibilitas keharusan bahwa cash inflow harus bersamaan dengan cash outflow. Yang kelima, mendukung pembuatan kebijakan lainnya di bidang keuangan dan moneter. Proses bisnis pada manajemen kas. Untuk proses bisnis pada modul manajemen kas, terdapat 6 skenario dasar, yaitu pencatatan rekening baru, transfer antarekening, rekonsiliasi bank secara otomatis, rekonsiliasi bank secara manual dengan aktifasi rekening, dan perencanaan kas. Pencatatan rekening baru. Proses ini dilakukan untuk registrasi rekening bank yang akan digunakan untuk transaksi. Proses registrasi bank dilakukan secara terpusat di Direkturat Pengelolaan Keuangan Negara mengingat adanya konsep kombinasi BAS untuk manajemen kas pada SPAN. Setiap rekening bank didaftarkan pada SPAN ke dalam segmen bank disesuaikan menjadi 5 digit. Digit pertama untuk tipe rekening, sedangkan 4 digit berikutnya merupakan menurut. Transfer antarekening Transfer antarekening dapat dilakukan oleh KPPN maupun Direkturat Pengelolaan Keuangan Negara sesuai dengan user login masing-masing. User login tersebut juga berguna untuk mengakses SPAN sesuai tanggung jawab yang telah diketapkan, dan juga dapat digunakan untuk melaksanakan audit trade. Rekonsiliasi bank secara otomatis Rekonsiliasi bank digunakan untuk mencocokkan data yang ada pada SPAN dengan transaksi yang ada di bank, atau adeka rekening koran bank. Proses rekonsiliasi dilakukan secara harian oleh sistem dan terjadwal. Adeka rekening koran yang diterima dari bank harus sesuai dengan permintaan SPAN, sehingga proses otomatis tersebut dapat berjalan dengan acara. Rekonsiliasi bank secara manual Proses rekonsiliasi bank secara manual dilakukan jika ada perbedaan antara transaksi yang ada di SPAN dengan adeka rekening koran bank, dan juga pada rekening yang bersifat dummy seperti rekening transito untuk BLU, dan lain-lain. Dengan aktifasi rekening Proses ini dilakukan untuk menutup rekening yang sudah tidak aktif, sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi. Perencanaan kas Perencanaan kas pada SPAN didasarkan pada data atau transaksi yang terjadi pada modul lain, sehingga dapat diketahui berapa kebutuhan kas di cara harian, mingguan, dan bulanan. Input Proses dan Output Input dari manajemen kas ialah data dari manajemen DIPA, manajemen pembayaran, manajemen komitmen, dan manajemen penerimaan negara. Proses yang dilakukan dalam manajemen kas terjadi menjadi beberapa aktivitas, antara lain perencanaan kas, manajemen rekening, rekonsiliasi bank, dan pelaporan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada pun output yang dihasilkan ialah hasil analisis keuangan supaya kas perusahaan menjadi seimbang, tidak terlalu banyak, dan juga tidak terlalu sedikit. Keterkaitan dengan modul lain. Secara sederhana, perencanaan kas dalam SPAN didapatkan dari koneksitas berbagai modul, yaitu Yang pertama, halaman 3 DIPA sebagai dasar rencana penarikan dana tahunan melalui modul manajemen DIPA. Data RPD ini akan terupdate oleh modul manajemen kas secara otomatis berdasarkan realisasi pembayaran dari modul pembayaran. Yang kedua, penyampaian jadwal pembayaran yang melekat pada resum kontrak akan menjadi input bagi sistem SPAN melalui modul manajemen komitmen dan digunakan oleh modul manajemen kas sebagai informasi perkiraan penarikan terjatual. Yang ketiga, penyampaian termin pembayaran yang melekat pada resum tagihan akan menjadi input bagi sistem SPAN melalui modul pembayaran dan digunakan sebagai perencanaan kas jangka pendek. Yang keempat, surat perintah membayar yang kemudian menjadi surat perintah pencairan dana yang valid akan digunakan SPAN sebagai penyedia kebutuhan dana harian atau pengganti mekanisme e-kirana saat ini. Dan yang kelima, CPIN atau Cash Planning Information Network digunakan untuk perencanaan kas di luar SPAN yang mencakup unit eselon 1 di Kementerian Keuangan seperti DJPU, DCP, DJBC, DJPK, DCKN, DJPB, dan DJA. Terima kasih telah menonton!